Ibunda Imam Maskur, korban pembunuhan oleh Pas Pampres dan dua anggota TNI, meminta seluruh pihak tidak mengaitkan kasus pembunuhan anaknya dengan peredaran obat ilegal Tramadol. Pasalnya hingga kini, pembuktian soal bisnis Tramadol belum terbukti, jadi keluarga menyatakan ingin fokus dengan pengusutan kasus pembunuhan. Fauziah menilai kasus pembunuhan terhadap anaknya yang dikaitkan dengan bisnis Tramadol sangat menyakitkan hati. Kini Fauziah menyatakan hanya fokus dengan pengusutan kasus pembunuhan terhadap Imam. Fauziah mengaku dirinya dan keluarga merasa sangat terganggu dengan isu miring soal penyebab kematian anaknya. Fauziah berharap tentara yang diduga menyiksa dan membunuh anaknya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati.